video singkat merekam dua wanita berboncengan motor sedang viral dibagikan di media sosial bagaimana tidak mereka terekam masuk area jalan tol bahkan mereka sempat masuk ke celah palang pintu tol beruntung kedua wanita ini berhenti ketika mendengar peringatan dari pengendara mobil di belakangnya setelah ditanyai sekilas kedua wanita ini mengaku berkendara hingga pintu masuk tol karena mengikuti arahan Google Maps kedua wanita ini selanjutnya diarahkan untuk putar balik sebelum terlalu jauh berkendara di jalan tol menggunakan sepeda motor Pol Dajati mengakui fenomena ini kerap tidak terpantau oleh polisi hingga pengelola tol sepanjang enam bulan di tahun 2021 ini sudah ada belasan kasus pengendara sepeda motor melenggang ke jalan tol bahkan pernah ada becak berpenumpang penuh terpantau masuk tol Surabaya Gresik di bulan Mei lalu menurut polisi paling banyak para pengguna motor ini kerap masuk tol karena salah mengikuti penunjuk jalan di aplikasi ponsel Kepala Satuan PJR Ditlantas Pol Dajatim AKBP Dwi Sumrahadi menyarankan pengendara atur fitur aplikasi penunjuk arah di ponselnya sesuai dengan kendaraan yang digunakan bila menggunakan Google Maps pengguna bisa mengatur opsi menghindari jalan raya hingga jalan tolnya selain itu polisi juga menyarankan pengendara untuk tidak mengecek aplikasi bersamaan dengan mengemudikan kendaraan hal ini disinyalir akan memecah konsentrasi dalam berkendara sehingga berpotensi timbulkan kecelakaan jangan lupa untuk tetap patuh marka dan penunjuk jalan di jalanan puter balik 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 puter balik